untuk pengecekan part ya di bagian CVT Matic itu setiap 10-15 ribu kilometer jadi kenapa harus di cek karena untuk bagian part CVT kalau lupa gak di cek ya maka akan terjadi masalah seperti ini nah putus seperti itu ya fanball nya dan kerusakan di part CVT nya jadi untuk mengantisipasi masalah seperti itu ya kita harus mengeceknya setiap 10-15 ribu kilometer yang di cek apa aja seperti ini contohnya ya ada vario 125 yang di cek itu paling seputaran fanball kita cek kalau belum ada retak ya ini gak perlu diganti masih aman ya terus selanjutnya di box rumah roller ini ini kalau masih sepan seperti ini ini juga tidak perlu diganti masih oke ya lalu di bagian rollernya kita cek di bagian rollernya ada peyang atau ada pecah atau tidak kalau masih utuh cuma peyang dikit-dikit gak masalah masih aman ya masih bisa dipakai juga terus selanjutnya di bagian slidder slidder tidak oblak kalau ini oblak atau pecah sebaiknya diganti ya slidder ini karena ini bisa menimbulkan masalah kalau tidak diganti kalau sudah oblak ya kalau sepan seperti ini tidak masalah ya kalau oblak bisa diganjel untuk pengganjelannya sudah sering saya bahas kita kasih pelat di bagian dalamnya slidder ini ya ini masih aman dipakai juga selanjutnya kita cek di bagian kampas ganda nih kampas gandanya masih tebal gak perlu diganti ya sudah ya cuma itu doang untuk poli kepas biasanya aman ya jarang terjadi masalah disini dan di poli belakangnya ini juga awet untuk motor vario ya jadi gak perlu dibuka bagian dalamnya ini aman karena passing di bagian dalam itu untuk bawaan metik Honda lumayan awet ya di bagian dalam jarang kering jadi kalau sudah dicek seperti ini ya gak dapat yang rusak yaudah kita pasang kembali gak perlu ada yang diganti ya terus sebelum pemasangan jangan lupa di bagian dalam sini kasih gris ya di bagian bearing-bearingnya ada bearing bearing bambu terus bearing yang kecil di bagian dalam itu di bagian sini juga di kasih gris ya cuma dua tempat aja sama di bagian sini bosnya ya bos rumah rollernya udah bagian sini sama di bagian bearingnya aja yang di kasih pasinin sedikit aja oke ya jadi seperti itu aja ini tidak ada part yang diganti jadi sebatas pengecekan dan pembersihan aja di bagian CVT-nya jadi pengecekan itu setiap 10-15 ribu kilometer sebatas pengecekan aja jadi kalau tidak ada yang rusak ya tidak perlu diganti tinggal kita pasang kembali dan kita rakit kembali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati